Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Kepada Sobat Youtube semua mengenai PKH hari ini Yaitu mengenai pencairan PKH tahap 4 2021 Dan informasi ada apa di tanggal 10 November 2021 Bantuan PKH dan bantuan BPNT ini Disalurkan dengan memakai HP Untuk 7 wilayah ini Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan komentarnya Dan juga berikan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Nah baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Bagi para KPM PKH dan BPNT Info PKH terbaru hari ini bagi KPM PKH Terkait PKH tahap 4 2021 kapan cair Yang mana untuk termin kedua Yang sampai saat ini Belum juga disalurkan oleh Kemensos Jadi disini teman-teman Ibu Risma ingin daerah-daerah yang belum selesai Mencairkan bantuan PKH tahap 3 nya Ini agar segera diselesaikan terlebih dahulu Dan juga bantuan BPNT nya Yang pada bulan kemarin-kemarin Itu belum dapat dicairkan Ini agar daerah-daerah segera mencairkannya Seperti pada kunjungan Ibu Risma di daerah Bali Beliau terus memantau perkembangan pencairan PKH dan BPNT Di daerah Bali tersebut Bahkan untuk daerah-daerah lainnya Kemudian ada informasi PKH terbaru Mengenai pencairan bantuan PKH dan BPNT Pada beberapa bulan yang lalu Kami sudah informasikan ya teman-teman Bahwasanya untuk kedepannya Pencairan PKH dan bantuan BPNT Akan dilakukan dengan memakai HP Dan tidak lagi menggunakan kartu KKS nya lagi Namun pada saat itu Ada sebagian yang tidak percaya ya Dan yang menilai informasi yang kami sampaikan Itu hoax Nah baru-baru ini Kementerian Sosial teman-teman Itu sudah mengumumkan Daerah-daerah mana saja yang pertama kali Akan melakukan uji coba Pencairan bantuan sosial PKH Maupun bantuan BPNT secara digital Atau tanpa melalui kartu KKS nya lagi Cukup melalui HP nya saja Untuk mencairkan bantuannya di bulan November ini Nah teman-teman Bahwasanya untuk pencairan PKH dan BPNT Untuk kedepannya KPM PKH dan BPNT Ini akan bisa mencairkannya Dengan cara yang lebih praktis dan mudah KPM PKH dan BPNT Ini nantinya Akan bisa menggunakan HP Android Untuk mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT nya Bahkan jika KPM PKH ini tidak memiliki HP Android KPM ini bisa menggunakan HP yang jadul sekalipun Untuk mencairkan bantuan sosialnya Nah pada bulan November ini Kemensos akan memulai uji coba penyaluran bantuan sosial secara digital ini Jadi teman-teman Kedepannya Kartu keluarga sejahtera atau KKS ini Tidak diperlukan lagi Untuk mencairkan bantuan sosial PKH dan BPNT Jadi bisa tidak menggunakan kartu KKS lagi Namun sampai saat ini KPM untuk menerima bantuan PKH dan BPNT nya Ini masih harus menggunakan kartu KKS nya Baik itu bantuan PKH dan bantuan BPNT Hal ini baru diuji coba saja pada 7 provinsi saja Oleh karena itu KKS nya agar disimpan baik-baik Nah jadi ada apa di tanggal 10 November 2021 ini Ini merupakan jadwal uji coba penyaluran pertama Penyaluran PKH dan BPNT dari pusat Untuk dilaksanakan serentak di wilayah-wilayah ini Yaitu melakukan uji coba Uji coba Bansos Digital Dan ini akan dilaksanakan Untuk daerah-daerah yang berada Di 7 provinsi Nah teman-teman yang pertama Ini ada di daerah Bengkulu ya Meliputi Kabupaten Bengkulu Utara Target penerima dari Kemensos ini Ada sebanyak 400 KPM Kemudian akan diikuti oleh daerah DKI Jakarta Dan ini meliputi daerah Jakarta Utara ya Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat Ini juga akan melakukan pencairan BPNT tanpa kartu Ini ada di daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan untuk daerah Kalimantan Timur Ini ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan selanjutnya daerah yang akan melakukan Pencairan PKH dan BPNT tanpa kartu ini Yaitu daerah Sulawesi Barat Ini untuk Kabupaten Pulau Wali Mandar ya teman-teman Dan untuk daerah Nusa Tenggara Timur Ini ada di Kabupaten Kupang Dan untuk Provinsi Papua Ini ada di Kabupaten Jayapura Nah teman-teman Kementerian Sosial Telah menetapkan Untuk total target penerima Uji coba pencairan PKH dan BPNT Tanpa kartu KKS ini Ada di sebanyak 7 provinsi Yang telah saya sebutkan tadi Yaitu ada sebanyak 2.100 KPM Jadi 2.100 KPM ini Nanti akan diberikan pelatihan Dan mesti melakukan pencairan PKH atau BPNT Dengan cara memakai HP-nya ya Atau bila tidak memiliki HP Ini bisa dengan wajahnya atau KTP-nya saja Untuk mencairkan PKH dan BPNT-nya Nah teman-teman jangan khawatir ya Ini masih merupakan uji coba saja Untuk penyaluran Bansos Digital ini Jadi untuk uji coba penyaluran Bansos Digital Ini akan dilakukan 2 kali Yang pertama di bulan November 2021 Dengan mempertimbangkan jeda penyaluran pertama Dan yang kedua selama 2 minggu Nanti pencairannya itu tidak boleh lebih dari tanggal 30 November Dan ini khusus wilayah yang telah disebutkan tadi ya teman-teman Nah untuk lembaga penyalur dalam hal ini adalah Tetap Bank Himbara ya Seperti Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, dan Bank BTN Tetapi Bank Himbara akan bekerja sama dengan teknologi finansial Yaitu Link Aja Kemudian teman-teman PT POS Indonesia ini diberikan tugas oleh Kementerian Sosial Untuk mengembangkan mode transaksi Yaitu ada 3 mode transaksi yang bisa dipakai KPM PKH dan BPNT Untuk mencairkan Bansosnya Yang pertama ini Bank Himbara dan Link Aja Metode ini menggunakan metode Quick RIS Nah metode QRIS ini adalah KPM yang mempunyai ponsel pintar atau Android Nah ini nanti bisa di download aplikasi QRIS Atau aplikasi link aja dari ponsel Android Kemudian yang kedua teman-teman PT POS Indonesia ini mengembangkan metode pencairan Bansos PKH dan BPNT Dengan menggunakan SMS Nah metode SMS ini Bagi KPM yang hanya memiliki ponsel jadul Jadi nanti bisa dengan cara mengirim SMS Untuk mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT nya Dan berikutnya yang ketiga Bagi KPM PKH atau BPNT yang tidak memiliki HP atau handphone Ini bisa menggunakan KTP nya untuk di scan Atau di foto wajahnya untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT nya Jadi menurut Kemensos ini bisa tepat sasaran Karena sudah sesuai dengan nomor nick nya Nah teman-teman untuk bantuan PKH menggunakan HP Ini bisa ditarik tunai ya Menggunakan HP Android atau HP jadulnya Nah kemudian mengenai Kapan PKH tahap 4 cair bagi para KPM PKH Ini lebih baik menunggu informasi dari pendamping masing-masing Bila surat SP2D itu sudah turun Maka pendamping akan memberitahukannya kepada KPM PKH nya KPM jangan terlalu sering untuk mengecek kartu KKS nya Karena dikhawatirkan itu bisa tertelan ataupun rusak Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh